Lagi tidur Minum susu Minum cucu Ini si Cici ketika Tiga hari Berada di rumah Kejadian ini Sudah tujuh bulan yang lalu Dimana ketika itu Si Cici masih kecil Mata Belum terbuka penuh Dan telinga pun masih terketuk Dia masih tulik Dan belum bisa Mendengar atau melihat Dia Kucing yang sangat malang Kami temukan Di Kantor pos Sedang menangis Sedang menceritakan Ketakutan karena sendirian Kami membawa ke rumah Bersin Agar dia tetap hidup Dengan susah payah Kami membesarkannya Penuh dengan cinta Dan kasih sayang Si Cici ini manja Dengan Si Rayu Dari kecil Dia sudah dekat Dengan si Rayu Sampai besar pun Dia menganggap Si Rayu itu Adanya mandi Kakak kado Sudah dimandiin Ini pertama kali Kami pertemukan Si Rayu Reaksi si Rayu Sangat Ketakutan Atau Sangat Mengemaskan Mungkin Yang berada Di pikiran Si Kucing Yang bernama Rayu Hari-hari Berlalu Hari Berganti Minggu Minggu Berganti Bulan Pertumbuhan Si Cici pun Sangat Mengagumkan Hari-harinya Sendirian Si Cici ini Berminggu-minggu Dia tidak punya teman Ketika itu Si Lingling Ada Dan mempunyai Seekor Anak Tiga Namun Si Cici Tidak mau Menyusu Dengan si Lingling Si Lingling Sekarang Sudah tidak ada Entah Kemana Semoga Si Lingling Ditemukan Oleh Orang yang Baik Namun Kehidupan Si Cici Terus Berlanjut Dia Bermain Sendiri Bercanda Dan Bergurung Sendiri Walau Tak ada Teman Dia Sangat Ceria Hari-Hari Hari-harinya Dipenuhi Dengan Kelucuan Sehari-hari Dia Habiskan Dengan Bermain Dan juga Minum Susu Kemudian Tidur Tiap hari Seperti itu Hingga Saat ini Hingga Saat ini Si Cici Itu Tidak Mengenal Tentang Ibu Kucing Atau Indo Kucing Dia Tahu Hanya Botol Susu Dan Susu Kemasa Yang Kami Racit Untuk Dia Minum Agar Dia Bertahan Hidup Dia Sekarang Sudah Minum Susu Atau Dia Sudah Makan Makanan Yang Keras Karena Giginya Sekarang Sudah Tajam Dulu Dia Tidak Punya Gigi Hanya Air Susu Yang Dia Minum Hanya Belayan Tangan Kami Yang Begitu Kasar Untuknya Namun Di hatinya Terasa Lembut Dia Selalu Tertidur Di Samping Kami Dan Juga Bermain Di Bawah Kakek Kami Jika Kami Memberikan Tangan Maka Dia Akan Menggigit Dan Membelai Kami Seperti Anak Kecil Yang Ingin Selalu Dimaja Cerita Anak Kucing Ini Sudah Dilalui 7 Bulan Keluh Dan Kesah Bahagia Dan Senang Sedih Sudah Kami Rasakan Kalung Kucing Udah Bagus Itu Eh Disah Kami Merawat Tanah Kucing Kecil Ini Dia Bagaikan Bunga Yang Selalu Menghiasi Hari Hari Kami Lucu Dan Mengemas Pengobat Rindu Pengobat Lelah Yang Selalu Menggelayu Di hati Kami Setiap Harinya Ketika Anak Kucing Ini Bermain Lelah Kuhilang Dengan Mengeung Manca Dia Ingin Kami Pangkuk Ketulusan Kami Membesarkan Anak Kucing Ini Tidak Akan Pernah Merasa Lelah Kami Sangat Mencintai Kucing Kucing Jalanan Terutama Yang Tak Berdaya Cerita Ini Semoga Akan Selalu Ada Untuk Kucing Kucing Jalanan Bukan Cerita Sedih Atau Cerita Tentang Kematian Keterburukan Seekor Kucing Jalanan Kami Hanya Ingin Dengar Tentang Kebahagiaan Seekor Kucing Jalanan Yang Direcu Oleh Para Pecinta Hewan ham Cool Ten Sop Kucing 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 selamat menikmati selamat menikmati